Misal aku gagal di seni, aku masih punya ilmu di transusi darah nih gitu kan Aku kalau gagal di transusi darah, aku masih bisa stand up gitu Iya, kalau stand up naik nih, terus durun Kan gak mungkin loh, selama yang naik Iya benar-benar Bisa kesini, kayak gitu Setidaknya nih, lapangan kerja masih banyak gitu Lepang kerja masih banyak, emang masih banyak sih Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini tanpa di skip ya Sampai selesai tentunya, karena view dari kalian sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah teman-teman, sahabat PMI semuanya pasti terkejut kan Saya juga terkejut, tangan saya sampai shaking nih, saya handshaking Karena kali ini, narasumber saya adalah seseorang yang sudah terkenal ya Anda terkenal ya? Belum Oh belum Udah gitu dong Agak sombong lagi dong Untuk akan menuju Kalau sahabat PMI semuanya scroll-scroll Instagram nih, biasanya ada sound Apa namanya? Asyik Asyik Saya datangkan Saya datangkan menyanyinya langsung Ada Kak Davi Hai Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Sekarang sibuknya dimana? Eh ulangin dong Ulangin dong Oh ulangin Gimana? Tanya kabar Oh iya Kak Davi gimana kabarnya? Alhamdulillah masih nyat-nyat Itu sebenarnya tidak bisa dirubah ya Itu ya Itu ya Ya bagus loh Berarti kan tandanya kamu itu sudah bersahabat dengan apa yang menjadi kekuranganmu Gitu kan ya Dia sudah mampu untuk berkata seperti itu Tentanya dia sudah bersahabat dengan kondisinya kayak gini ya Tapi Pernah gak sih ngerasa Kamu bakal seterkenal ini tuh Pernah masuk ekspektasimu gak? Pernah Pernah? Pernah Pernah bermimpi? Mimpi Karena mimpi adalah kunci Wimpi adalah kunci Kayak lagu ya Bahkan waktu kuliah saya bilang Teman-teman saya Lihat 2 atau 3 tahun lagi Aku akan jadi sesuatu Dan kamu membuktikan itu Masih nyat-nyat Kalau itu kayak ya teman-teman gak usah dijanjiin tuh udah lihat ya Ya gitu Tapi ada sesuatu yang berubah gak? Apanya? Ya maksudnya kamu dari yang mungkin biasa aja Dari skala yang dikenal sama teman-teman kampus Sekarang Almost se-Indonesia tau kamu Ada yang berubah gak? Ada Apa? Ya banyak yang minta foto Oh ini nih yang paling enak kalau terkenal Apa? Aku kan saking naik motor Dia low profile ya Kamu masih low profile ya Masih naik motor ya kemana-mana Dan gak akan naik mobil Gak akan naik mobil Beneran Gak suka Mabuk Apa nih? Akan naik motor Waktu itu di Sikampek Sikampek tuh Sekitar 2 jaman Kalau naik motor Ngeberkasi Motor Habis bensin Seorang kadhafi Motornya kehabisan bensin Iya Karena waktu Sikampek tuh Apalagi di panturannya Kok bensin tuh Agak jauh Agak jauh Nah kebetulan habis Waduh gimana nih ya Akhirnya dorong Berdua Dorong ada yang kenal Weh Bang Davi Iya Terus Nah malaikat Malaikat datang Weh bro Tidak bang Ini habis bensin Oh emang Saya serong bang Habis sana Akhirnya diserong Oke Banyak bantuan Itu ya Salah satu Nilai plus ketika terkenal Itu ya Iya Asyik ya Jadi orang terkenal ya Enggak asyik juga Enggak asyik juga Enggak asyik juga Enggak asyiknya Kemana-mana Di pantau Oh ada yang mantau Oke Kenapa Kemarin saya ngebengkel Ngebengkel Pas saya pulang Di DM Ada beberapa Ada lima lah Bang Tadi saya lihat abang Di bengkel Mau ngajak foto Gak malu Tapi Gitu Dipantau terus Oh dipantau terus Enak dong Ya Jadi ada yang mantau CCTV dimana-mana Gitu kan Ya gak enak Oh gak enak Ya kan kita jadi Tengah banget lah Oh iya sih Kamu jadi mau ngapa-ngapain Jadi gak bebas gitu ya Oke Ngeri ya Sehari berarti DM-nya rame dong Ya Kurang lebih lah Ya kurang lebih lah Gitu Nanti waktu mau tidur Bentar ya Masih ada 1500 DM Belum terbalas gitu Gak nyampe segitu Oh gak nyampe segitu Amin gitu dong Biar nanti siapa tau gitu Direkrut jadi admin Admin apa? Admin sosial media Tapi kan Davi ini Pernah ikut Suci 9 ya Suci 9 Suci 9 Bisa ceritain gak perjalannya Davi Bisa masuk ke Suci 9 Perjalanannya? Jauh tuh Bisa 2 SK Sini Perjalanannya mulai dari mana ya Dari pindah aja pindah Oh ya dari pindah Oke Jadi aku Waktu itu Stand up-nya stand up Kalimantan Dari Kalimantan Terus Kuliah kan Pindahlah ke Solo Setelah pindah ke Solo Ketemu sama stand up itu Stand up solo berarti Nah Nih Fun fact Waktu di stand up Kalimantan Aku belum berani Ngebah sumbing Nah setelah pindah ke Solo Terus aku ngeliat banyak komik kan Kok Mereka banyak yang ngebahas Broken home Kekurangan dari dirinya dia ya Ada yang ngebahas Gak punya pacar Pacarnya suka mukul Gitu-gitu Kok mereka berani ya? Terus Nah terus suatu hari aku di Ngomongin sama anak-anak Nih aku tuh punya senjata Tapi kenapa gak dipakai Gak pernah dipakai Nah itu Maksudnya apa? Itu sumbing tuh Bagus Dijadiin senjata Duh Duh Dari situ akhirnya Mulai dari situ aku mulai Mulai berani Pelan-pelan Satu-satu Per beat Jadi misalnya ada lima set Satu-satunya aku bawa Sumbing-sumbing Sumbing ya Ambil lama-kelamaan Sumbing sama Iya Akhirnya Ikutlah audisi suci Audisi suci Di Semarang tuh Wah itu Penjuangannya berat banget tuh Kenapa bisa gitu? Audisi posisi Waktu itu Duit tinggal 20 ribu 20 ribu di Semarang? Iya nih Aku Waktu kuliah itu Diirimin duit 50 ribu Untuk tiga hari 50 ribu untuk tiga hari? Oke Nah waktu itu tinggal 20 ribu Ini gimana caranya aku sampai Semarang Binjam lah motor Galeh Oh motornya galeh ya Leh binjam motor Ya Pak kebetulan full Jadi 20 ribu itu aku buat Ngisi bensin pulang Pulang Lumayan ya Terus Nah sampai Itu dari Salat Eh Boyolali Sampai ke Semarang Hujan Posisi tuh Gak bawa mantel Gak bawa mantel Bawa Oh bawa Tapi mantel plastik Sampai Salat 3 Sobek tuh Sini ya Galeh Maaf ya Di Sobek Mantel lu Amat Kadawi Tuh Penjuangan tuh Nah sampai Semarang Audisi 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 Gak lolos Wah Sempat gak lolos ya Iya Gak lolos Padahal itu aku yakin banget Wah nih lolos nih lolos Karena pejuangannya udah berat nih Iya Cobaannya udah banyak ya Duit tinggal 20 ribu Motor pinjem Kehujanan ya kan Oke Terus Sampai akhirnya Ada minggu depannya Audisi di Jogja Itu dengan juri yang sama? Beda Oh beda Jadi Ya bedalah pokoknya Bang Awe itu waktu itu Terus Nah waktu itu Naik mobil udah Oh udah naik mobil Udah ada barengan Sama anak-anak yang lain Nah kebetulan yang dapet Cuman aku Yang lolos cuma kamu Dari berapa itu Kamu berangkat bareng ke sini? Kami waktu itu Dari Solo berenam Berenam Yang lolos cuma kamu? Iya Keren banget Terus Itu Dan Itu aku nomor urut 65 Nomor urut 65 Nomor urut 64 Itu Wah pas aku nonton dia stand up Lucu gitu ya Pecah gitu lah ya Pecah banget gitu Ah yaudahlah Pas tinggal Ini Oh kamu pesimis Siap pesimis Terus 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 Cuma salam doang ya Madari berarti itu Diluar ekspektasi Iya Baru masuk materi Oke Terus Akhirnya dapet Dapet Terus Masuk suci Di suci Keluar Sebelas besar Sebelas besar Besar banget ya Besar banget Sebelas besar Oke Tujuh kali tampil Tujuh kali tampil Sebelas ya lumayan setengah lah setengah setengahnya lah ya setengahnya lah ya oke berarti akhirnya kamu pakai nama panggungnya Davi Sissoumbing itu Davi Sissoumbing akhirnya sebenarnya itu bukan nama panggung gitu nama apa? jadi waktu masuk suci sama dulu nama Instagram tuh tunggu bentar tunggu bentar tunggu bentar ya bentar lagi terkenal kalau dia nanya eh Instagrammu apa tunggu bentar gitu bilang eh gitu kan akhirnya disuruh ganti sama sama senior-senior solo itu Instagram ganti aja namanya oh ganti apa ya ganti pokoknya harus dua kata yang enak dipanggil iya ini dia Davi Sissoumbing oh iya iya bener karena kalau kepanjangan gak enak ya iya Davi Sissoumbing masa sih gak enak Davi Sissoumbing masa sih gak percaya buktiin aja gitu dengan majangan gak enak akhirnya akhirnya apa ya oh minggu tuh belum ketemu oh iya aku ingat dulu tuh ada nama penyanyi Petra Sissoumbing oh Petra Sissoumbing Petra Sissoumbing atau aku buat Davi Sissoumbing ya cuman masalahnya cuman masalahnya ini mangga iya bener takutnya kamu kenapa langgaran kan katanya oh davi Sissoumbing siubing hanya dihapus hanya dihapus oh jadi Davi Sissoumbing oh gitu oke Davi Sissoumbing Davi Sissoumbing makanya harus itu Davi Sissoumbing bukan Davi Sissoumbing suming bukan Davi Sissoumbing oh Davisi Ossissoumbing harusnya pelesetan Davi Sissoumbing oh gitu sebenarnya oh gitu kamu mikirnya berapa lama itu semaleman lama itu mikirnya apa ya apa ya apa ya sempat Davika Davi kok hapus terlalu nyari-nyari ini sampai akhirnya nemu itu sampai aja dengan nama panggung iya kan sampai akhirnya jadi kayak sebutannya itu jadi brand identitimu tuh si Davi si suming itu tadi kan oke bener-bener bawa berkah ya berarti tapi kalau misalkan Davi tadi sempat cerita dari Kalimantan pindah ke Solo Davi ke Solo itu kan kuliah ya dan gue nya di akbara akbara ambilnya teknologi bangdara tanpa sedara tanpa sedara kepake nggak sekarang ini jadi saya tuh mulut pengen masuk seni oh dulu pengen masuk seni memang suka dari dulu memang suka seni eh suka ya pokoknya seni lah apa-apa yang apapun yang baru-baru seni suka pengen masuk kampus UNESA dulu jurusan seni UNESA kan Surabaya sama Paman nggak dibolehin karena dia jurusan seni juga jangan seni kuliahnya cuma main-main mulai cuma main-main terus lulusnya susah kayak gitu wah karena ditakut-takutin gitu kan namanya anak SMA iya kamu jadi pindah haluan pindah haluan nah kebetulan di Kalimantan itu tetangga aku orang PMI oh bukan apa PMI sih tapi gimana ya kayak dokter apa transklusi darah dokter kunti oh dokter kunti oh spesialis patologi klinis bukan ya bukan jadi dua gitu di rumah sakit iya di PMI iya gitu oh iya pokoknya sama macam itu lah tawar udah mulai sini aja pi lapangan kerjanya masih banyak wah bisa kemikir ini kalau aku kuliah di sini bisa masuk kalau pun aku ngambil seni nih enggak maksudnya ngejar stand-up terus ternyata gagal tiga tahun atau empat tahun nggak jadi apa-apa aku masih bisa kesini nih oh oke masih gampang nah itu dia kalau pun kalau sini setelah berarti ada plan A plan B ya gitu kan kalau pun aku ke akbar sama jadi transklusi darah terus suatu hari naik aku bisa keluar terus kalau pas misal keluar aku turun lagi aku masih bisa di sini oke oke berarti akhirnya kamu punya dua ilmu yang bisa dimanfaatkan ya penuh perencanaan penuh perencanaan luar biasa anak SMA sudah berpikir sejauh itu ya waktu itu kamu kalau misal aku gagal di seni aku masih punya ilmu di transklusi darah nih gitu gitu kan aku kalau gagal transklusi darah aku masih bisa stand-up ya oke keren banget kalau stand-up naik Nih terus dong enggak mungkin tuh selamanya naik iya benar-benar bisa ke sini setidaknya ini lapangan kerja masih banyak emang masih banyak sih kalau misalkan kita ambil jurusan transklusi darah kan memang keperluannya banyak ya oke luar biasa berarti kamu udah nyiapin plan A plan B oke iya karena emang komedian tuh harus harus punya nih kita ngobrol gini nih misal mbak jaduk eh JK JK gitu tapi mau bukan ke Josuk kala lagi ngobrolin ini tapi mbak ngomongnya JK Oh aku harus berpikir harus berpikir lagi oke makanya kebanyakan komedian mati muda karena dia kebanyakan mikir iya enaknya kita masih di sini dia udah bikin di sini berarti kamu sudah siap mati muda tapi resiko resiko ya itu sebenernya sebuah perencanaan hidup kan memang harus direncanakan kan cuma buat diri sendiri kalau kita buka buat diri sendiri itu kan gimana jangan buat orang ketawa gimana caranya dapet duit gimana jangan banyak Oh gitu ya gimana caranya orang ketawa tapi gue dapet duit iya gimana caranya buat orang ketawa tapi nggak tersinggung nggak tersinggung itu PR paling gede ya di dunia komika kayak gitu ya tapi kalau saya selalu dimaafkan saya selalu dimaafkan saya hehehe karena karena mungkin melihat dari sisi kekurangannya jadi akhirnya kamu yaudah deh enggak banget ngobrolin aja gitu enggak enggak pernah ada jarang ada orang yang lo bully maksudnya yang udah dewasa loh jarang ada yang ngebully orang cacat tapi kalau malah ngebully dirimu sendiri iya makanya kalau aku nanti aku plesan ya udah dimaafin ya iya masih ah ya udah namanya juga jajat-jajat pasti oh gitu oke 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 tapi kan selama kuliah itu kamu tiga tahun ya tiga tahun kuliah di akbara ada nggak sesuatu yang selalu kamu ingat dari akbara semuanya aku masih ingat apa apa tentang apa ya misalkan kayak mungkin ekskulnya atau mungkin love story-nya di akbara atau apa yang paling berkesan makanya sampai sekarang kenapa aku masih sering ke solo karena akbara sangat berkesan akbara solo kos lingkungan membuat saya jatuh cinta waduh udah lumayan dah kok semua dimana dulu di belakang sini ya belakang PM di situ ya makanya gabut nih solo ah langsung terngiang-ngiangnya solo iya solo pasti karena sangat-sangat memorable buat kamu maksudnya memorinya sangat kuat di sana makanya waktu gerasnya kota itu tercipta itu jadi aku kerja pertama kali ngantau ke kota besar nggak punya siapa-siapa kerja satu hari aku kerjanya di rumah sakit ya waktu itu ya padahal enak tau kerjanya enak sumpah demi Allah enak ini nih PMI berapa mas permintaan darah satu hari berapa satu shift lah darah satu hari satu shift permintaan darah bisa sampai 100 100 itu aku satu bulan cuman paling mentok 30 satu bulan satu hari satu ibaratnya satu hari satu aja kan itu pun berapa mungkin 3-4 bulan sekali 30 bukan satu hari satu kan kalau orang mitna darah nggak mungkin satu Iya bener-bener dua nah gitu demi Allah aku nggak kerja sumpah gaji butang pada saat itu kerja di rumah sakit terus kesepian enak kerjanya enak tapi aku kesepian namanya di Solo udah kebiasaan ngumpul mana terus pisah nah tapi kan di kos itu ada aku Raman Gale Aksal empat ini bertiga ini semua di Karyadi di Karyadi Semarang cuman aku yang di Bekasi sebenarnya aku juga ditawarin di sini karyadi cuma aku nggak mau pengennya Jakarta aku sepi sepi anakku Wah akhirnya nyanyi-nyanyi ya nyanyi-nyanyi ya kata doang bener-bener lah kok enak ini itu setahun setahun yang lalu pertama kali di sana Wah enaknya lagunya buat-buat-buat-buat-buat-buat Wah enak ya udah nih kesimpan gue udah nggak pernah ada apa-apain sampai kemarin udah naik karena udah udah jadi konten kreator lah waktu itu lagi kehabisan ide Wah ngapain nih enaknya nyanyi aja lah nyanyi nyanyi kebetulan rasa kesepian itu datang lagi Wah nah kebetulan nyanyi itu tembus berapa juta tuh di Instagram itu naik Iya bener-bener naik wah dengar aja ini viral viral dong siap kali aku Scroll Instagram kan pasti lagunya tuh lagunya si Davi lagunya si Davi lagi si Davi lagi eh satu minggu ini satu minggu ini siap kali aku scroll berisi dengan pasti ada lagu kerasnya kota tapi enak beneran beneran maksudnya didengerin pun juga enak gitu aku buat kata-kata eh bimbingku memang suming tapi lagu ku buat semua membuat banyak lelaki merinding Yes kalau cowok wajib dengerin tapi emang bener-bener lagu itu bener-bener apa ya menginterpretasikan sebuah kehidupan rantau gitu kan betul itu keras gitu itulah kenapa sesuatu yang dibuat dari hati kembali ke hati woi dari hati tuh memang masuknya langsung ke hati bisa sampai gitu pesannya disitu keren banget keren keren tapi kan sekarang Davi udah aktif di dunia industri ya udah berarti ya eh industri kreatif ya kreatif udah udah kreator ya jadi kreator kan dalam dunia kreator kan sudah enggak udah enggak bukan rahasia umum lagi lah pasti keras banget persaingannya begitu keras kan tapi gimana cara menghadapi itu semua Davi nyaranya adalah dengan tidak pindah ke Jakarta aku belum siap mental kalau ke Jakarta karena memang sekeras itu gitu makanya yaudahlah aku mulai dari pinggir aja di pinggir-pinggir kalau udah di atas baru pindah iya tapi kan ini udah mulai meremet nih proyek-proyeknya udah ada collab sama artis-artis Jakarta kan iya tapi belum 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 siap mental oh belum sekeras itukah Nih mah lihat saya sudah kuat nih ini masih lembek tapi pernah nangis gak gara-gara satu atau dua hal dua omongan ya nggak nangis nih tapi kan aku udah gede oh udah gede tapi kan hati yang kayak sing gitu tapi tetep ya yang namanya manusia kan juga punya perasaan ya itu apa namanya ya di omong-omong omongan-omongan orang bukan bukan netizen omongan-omongan teman sendiri yang berusaha menjatuhkan Oh yang berusaha menjatuhkan malah ya oke gitu ya mungkin ya udah di atas tapi takut saingin akhirnya menjatuhkan rivalnya gitu ya mungkin takut yang saingin jadi tidak sehat ya kenapa mana temanku banyaklah temanku yang sampai mental gitu sampai nggak mau ada nggak mau stand up lagi ada aja orang gitu kita takut yang saingin gitu intinya harus bertahan ya makanya saya nggak harus siap mental makanya saya nggak pernah mau pindah ke Jakarta tuh karena udah di sini aja bisa tidak viral nggak pernah ke Jakarta sih berarti sekarang dimana Bekasi Cibitung Oh di Cibitung Oke enak walaupun buruk pabrik semua isinya iya kan karena kota industri dia pokoknya jam jadwal macet jam 6 sampai jam 8 pagi pagi jam 4 sampai jam 6 itu pulang kantor ya jangan-jangan pokoknya jangan keluar rumah di bawahnya karena nggak bisa masuk lagi di jam-jam itu jam-jam rame nih kayak kita sini mau ke misal lampu merah hotel asia itu bisa setengah jam Oh ya luar biasa makanya kalau penting nggak usah keluar di jam-jam itu ya ini tips dari kadafi ya buat para penghuni Bekasi ini parah ya intinya itu harus harus kalau masuk sudah siap di dunia industri kreatif jadi seorang konten kreator berarti harus siap mental mental ya paling utama tuh mental mental ya kalau mental udah siap lah bebas kamu mau ngapain Oh iya bener-bener saat ini kamu masih menata mental itu menata mental kadang nih udah di atas sudah naik lah kamu jangan gitu pijat setelah sindrom terus DM ya pokoknya jangan setelah sindromanya sudah kepikiran tau iya sih iya definisi star sindrom itu gimana gitu kan pasti kamu nggak nggak tahu juga kan dimana aku merasa setarnya ya iya iya kan itu gitu-gitu aku belum siap omongan-omongan kecil gitu doang padahal perasaan kita biasa aja tapi orang lain udah ngiranya kayak oh star sindrom lu kamu kayak gitu kan oh oke oke itu yang belum belum siap berarti kamu ini ke Solo kan kamu ketemu Pak Bagio biar dididik mentalmu sama Pak Bagio Pak Bagio tuh fisik Pak Bagio fisik ya oke aku tuh yang pengen ketemu banget Pak Budi Oh Pak Budi ada Pak Budi tadi nggak ketemu kan Pak Budi oh yang dosen PPKN bukan psikologi bukan psikologi apa ya siapa sih Pak Budi Pak Budi ada ya ada kan bincang dia orangnya Oh itulah pengen banget ketemu itu itu luar biasa kuliah aku suka jangan mengajarnya dia iya kayak apa sih aku injuruh itu apa apa kau injuruh nggak tahu apa sih dia mas apa juga sana filsafat Oh filsafat Oh filsafat Oh ini orang ini Pak Budi apa ya namanya pengen ketemu aku pengen ketemu itu ya oke biar biar kamu secara mentalnya juga pengen kita panggil Pak Budi itu ada Mas Marni Mas Marni ngapain itu Mas Marni tuh nungguin kamu kamu tuh udah dinantikan banyak orang di sini oke tapi kamu pernah nggak tadi kan kalau bilang biasanya nyapi 5 materi salah satunya adalah materi tentang kekurangan diri ya kan tapi kan kamu kuliahnya teknologi Bang Darah nih nggak pernah bauin materi nggak pernah nggak pernah sama Bang darah terus kerjaan di rumah sakit nggak pernah aku bawain karena karena masalah dengan cacat aja masih bisa lucu kenapa harus mau yang lain gitu berarti nanti ada dong rencana-rencana mau bawa kemungkinan ada kemungkinan ada oke silahkan dicatat waktu siapa aja tuh ada yang ngempet-ngempet Bang darahnya ada juga satu udah lupa bitnya Oh oke yang jelas pernah lah ya sekali dua kali bawain temanya itu pasti pernah karena pasti ada kerasan Oke tapi kamu pernah ngerasa insecure tadi pernah ya pernah sampai sekarang masih ngerasa nggak itu kalau deketin cewek-cewek pernah insecure Oh kenapa insecure seorang Davi loh sekarang pun masih-masa insecure serius kita bukan harus beriringan ya kalau kita lagi di bawah ini apa ya Oh ya kalau kita lagi di bawah mungkin pakenya sepatu-sepatu KW gitu ya kalau kita udah masuk industri masa ya mau pakai KW kan nggak kelihatan pasti kelihatan dong kualitas yoi terus sama begitu pun perempuan ya godanya perempuan gede aja sih Oh gede aja berarti harta tata wanita tuh bener ya oke yang gede M aku subhanallah gede aja deh deh ini kalau saya mau serius nggak mau HP HPnya HPnya di temen nih ih sumpah cantik-cantik gua cuma gua ada yang disitu doang kenapa Deni aku pacar nih bondi inst llevar Bank booking pię-aduh maksudnya jadi kalau Banyak cewek yang dateng Berarti kamu enak dong tinggal Siapa ya gitu dong Iya cuman Banyak lah Hal-hal lainnya banyak Cuman kan kalau cewek cantik Gak mungkin Pengen Pengen gak mungkin tulus Pasti ada yang dipengenin Karena kamu ketemu dia waktu kamu udah di atas Kan gitu Wih banyak banget Saya pengen Ini semua itu Kamu lada di semua itu Keren sih keren Davi Davi Ini kan sebenernya saya main ngobrol panjang sama kamu Tapi kita diburu oleh durasi Kapan-kapan kalau kamu main kesini lagi dong Kita lanjut lagi Kita nostalgia di akhbara Tapi terakhir aku mau minta tips dari kamu nih Apa? Gimana cara kamu memanage Biar kita tuh tetap punya mimpi Dan kita bisa memujudkan mimpi itu Davi Yakin? Yakin? Iya Cuma itu aja tipnya Saya ke Jakarta modal yakin dong Ke Semarang aja modal yakin ya kan? Modal 100 ribu saya Ke Jakarta? Semarang kesini Oh Semarang? Dari Jakarta ke Semarang Oh iya? Modal 100 ribu Oh intinya tuh yakin Intinya Yakin kalau 3-4 tahun lagi jadi sesuatu Jadi Jadi Bener Yakin dari Semarang Eh dari Jakarta kesini Modal 100 ribu bisa Bisa Intinya yakin Intinya yakin Intinya yakin Udah itu aja Tapi kamu ini sudah masuk dalam plan kamu gak? Kalau bah Aku 3-4 tahun lagi Aku harus jadi orang gitu Berarti aku harus merencanakan nih dari sekarang Itu kamu masuk plan kamu gak? Atau yaudah Ngalir aja gitu Ngalir aja belum Belum Kalau sampai situ belum Oh belum Merencanakan ya? Belum Tapi kalau Ngalir Ngalir aja gitu Yang jelas tetap ada usaha kan? Keren banget Tapi itu dia Nih Apa ya? Saya dapet duit gampang Banyak Tapi habisnya juga gampang Beda Aku ngerasain waktu kerja ya Gaji Cuman 5 juta Waktu kerja di rumah sakit? Gaji 5 juta 5 juta itu Kayak gak bisa Nggak mau beli tuh Aduh sayangnya gitu Kalau di Jakarta itu Kecil gak? Kecil Ya Lumayan lah Kecil Lumayan Tapi bisa buat Gede-gede banget Masuknya buat sehari-hari bisa Sembulan pasti habis Oh oke Buat makan kan UMR Ya bener Rupas minimum Regional Nah itu Pas sebulan pasti Ya kurang lebih segitulah Nah ini aku Karena dapet duanya gampang Habisnya juga gampang Dapet juga gampang ya Berarti come and go duitnya Masuk rekening Semua lagi Dua digit Tapi Kemana ya duitnya Rasanya Ini Tanggal sekian ada job ini Tanggal sekian ada job ini Kok habis ya Serius Serius Tapi sekarang aja aku belum punya tabungan Aduh Ya Allah aku bingung Sumpah Berarti kamu harus ngecap lebih keras lagi Oke luar biasa Tapi kamu main kesalah dalam rangka apa ini Itu tadi Main aja Main aja Bosen di Jakarta Tapi sempet ketemu Galeh dan yang lainnya Iya Ah ini dia Yang di Karyadi tinggal Rohman Oh Rohman belum ketemu sama Rohman Udah Jadi Waktu Aku dapat kabar Jadi dari tiga orang ini Galeh, Aksal, Rohman Aksal sama Galeh di cut Oh Dari Karyadi Tinggal Rohman Terus Galeh sama Aksal Bindah ke Jakarta Kumpul lagi Kita Nah Kumpul lagi Itu dia Aku satu tahun yang lalu Itu aku satu tahun yang lalu Sekarang kamu ngerasain Itu aja jadi aku Gila Itu aku satu tahun yang lalu Tujuh teman Rasanya Gimana Rohman Mau bidah Jakarta Ini aku tanya gitu Ini man Jakarta aja man Mau biar kumpul lagi Pengen Pengen Dungu aku dikat lah Tapi locker TBD kan banyak ya Di Jakarta ya Banyak aja Padahal ini udah Udah banyak Teman-teman kita disana Ya Gampang lah Bisa lah Kalau mau masuk lah Iya Ya maksudnya Nggak goyo-goyo Harus gaji sekian gitu Asal kerja aja ya Pasti ada lah Banyak teman-teman Dari sana Karena kan juga Kebutuhannya Banyak juga ya Untuk lulusan TBD ya Oke TBD adalah solusi Dari segala TBD masuk TBD adalah solusi Dari segala Masalah Anda Adik saya aja Seseorang masuk Udah bang darah aja Woi Kok kamu sempat rekomendasiin adikmu berarti Iya Cuman dia nggak mau Dia mau ke medis Oh sama kayak aku berarti Ya Masih banyak juga Iya Masih banyak juga Oke Medis Aku puntur Aku puntur Bener-bener Terapi wicara Terapi wicara Saya bisa nggak diterapi Aduh Salah ngomong Saya sebagainya Oke Agenda terdekat apa Davi Nggak ada Ada Di belakang aja Di belakang aja Oke Ya sementara ini Masih konten-konten aja Pokoknya sukses selalu buat Davi Saya tunggu Ciptaan lagu Ciptaan lagu Oh ada Lagi kedua ada Lagi kedua ada Tunggu aja Oke Siap Aku siap nunggu pokoknya Tinggal rekaman doang Tinggal rekaman doang Oke Pokoknya semoga dilancarkan semua Davi rencana-rencananya Amin Makin sukses Amin Jangan lupa main-main ke Solo lagi Pasti Nanti insya Allah kita podcast lagi Amin Oke luar biasa Gitu dulu Davi Terima kasih atas waktunya Jadi sahabat PMI Jangan lupa tonton ya Dan share sebanyak-banyaknya Temenya Kak Davi Kayaknya banyak nih ya Siapa yang ngekenal Kak Davi Oke gitu dulu Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah Dadah Oke